Salam Cedah 3 Menit Dia bertanya tentang perbuatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat 17 Pikiran orang muda biasanya dipenuhi dengan persoalan tentang karir, prestasi, popularitas, sukses, etc. Namun orang muda yang satu ini justru dipenuhi oleh persoalan tentang cara untuk memperoleh hidup kekal. Kualitas hidup keagamaannya meyakinkan orang muda ini sungguh mengesankan. Kedua, hidup moralnya baik. Ayat 19 Dia bukan pembunuh, bukan bezinah, bukan pencuri, dan tak pernah bohong. Dia menjaga dirinya dari titik-titik rentan yang biasanya mengguda kaum muda. Orang muda ini telah ikut serta dalam kebaikan Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Orang muda ini telah memberi kesaksian nyata tentang ajaran yang disampaikan oleh pemasmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'oh. Tetap yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mas Mursatu ayat 1 dan 2 Namun ternyata masih ada kerinduan menggelegak dalam diri orang muda ini, yang tidak bisa dipuaskan oleh ketaatannya pada hukum Taurat. Apa yang dirasa masih kurang? Bahkan mungkin kekosongan? Dalam hatinya, walau dia sudah menjadi orang baik, dia benar-benar orang muda yang langka. Ketiga, ternyata dia kaya raya. Ayat 22b Jawaban Yesus untuk menjual segala miliknya membagikannya kepada orang miskin dan mengikutinya adalah tuntutan radikal yang membuat dia sedih dan kecewa. Jika Yesus menuntut para pengikutnya seradikal itu, siapakah yang sanggup memenuhinya? Mengapa Yesus tiga hati? Ditanya tentang hidup kekal malah mengusik kekayaan. Apa urusan hidup kekal dengan kekayaan? Saudara, kekayaan itu memiliki daya pikat yang hebat dan kuat. Bahkan jika tidak bijak, hati orang mudah terjerat oleh kekayaan. Sehingga menggunakan seluruh waktu dan tenaganya, pengetahuan dan kemampuannya, budi dan hatinya, singkatnya seluruh hidupnya, hanya untuk mengabdi kekayaan. Apakah hanya itu tujuan hidup kita? Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit.